Guna pengembangan dulu ekonomi atau ekonomi biru di Maratua, sejumlah penginapan dan resort di Maratua mulai mengembangkan konsep ramah lingkungan dan hijau. Para wisatawan yang menginap diminta untuk menjaga laut dengan konsep penanaman pohon. Sebagai salah satu wisata kepulauan di Kalimantan Timur, Pulau Maratua merupakan lokasi wisata yang menyimpan keindahan laut. Hal ini yang menjadikan Maratua sebagai salah satu tujuan pengembangan dulu ekonomi atau ekonomi biru di Indonesia maupun dunia. Sebagai penghasil oksigen dari terumbu ke arang terbesar di Kalimantan Timur, para pengelola wisata dan masyarakat sekitar punya peran untuk menjaga biota laut yang ada di Maratua. Salah satu resort yang menggunakan konsep ramah lingkungan di Maratua, mengajak para wisatawan untuk menjaga kebersihan dan menanam pohon demi menjaga laut tetap aman dan jauh dari limba. Terutama penanaman pohon, salah satu yang kita prioritiskan terhadap tamu yang kita anggap sebagai VIV, kita prioritiskan untuk menanam satu pohon, jadi untuk penghijauan, untuk green. Para pengunjung menilai, konsep ramah lingkungan dan penghijauan yang dicanahkan merupakan langkah yang bagus. Mengingat pulau Maratua yang didominasi oleh wisata pantai perlu mendapat perhatian lebih dari segi lingkungan lautnya. Baik kalau melihat dari kualitas alam ya, ini salah satu juga yang disediakan. Tentu banyak penyebab kenapa di Bukarang, di Bukarang juga mulai tidak baik ya. Tentu aktivitas parusatanya juga memberikan keproduksi yang penting. Karena kenapa itu, mari kita bersama menjaga, mengembalikan, ada banyak begitu cara buat Bukarang yang baru lain. Para pengunjung berharap pulau Maratua dapat terus terjaga dan berkembang, sehingga Maratua dapat menjadi destinasi wisata yang ramah lingkungan dan terjaga dengan baik.